Pemerintah Kota Jambi melalui Dina Sosial Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan pada Rabu 10 November 2021 bertempat di lapangan utama Balai Kota Jambi. Upacara tersebut berjalan hikmat meskipun diiringi hujan gerimis. Upacara ini diikuti oleh Kepala OPD di lingkup Kota Jambi, Camat, Lurah Kota Jambi dan juga Veteran maupun Janda Veteran. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dina Sosial Kota Jambi Novi Arman menuturkan, Veteran di Kota Jambi saat ini berjumlah 85 orang, yang mana pemerintah Kota Jambi turut memberikan tali asih yang disimbolkan kepada 20 Veteran yang hadir dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tersebut. Kegiatan Hari Pahlawan 10 November 2021 ini kami dari Dina Sosial, sesuai dengan pedagangan umum dari Kementerian Sosial bahwa tanggal 10 ini penyelenggaraan pepacara peringatan Hari Pahlawan. Kemudian dihadiri oleh seluruh peserta pepacara dan dihadiri juga oleh seluruh Kepala OPG, Dina Sarkaik, kemudian dari region Keteran. Region Keteran ini ada jumlahnya lebih kurang 85. Jadi 85 ini pada pemberian tali asih dihadirkan di 20 orang. Jadi nanti tali asih sisanya akan diberikan atau diantarkan ke rumah masing-masing region Keteran atau janda region Keteran. Dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan ini juga dilakukan kegiatan tabur bunga ziarah di Makam Pahlawan Raden Matahir di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, yang mana pada tahun 2020 lalu Raden Matahir sendiri telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.